Terima kasih. Oke, sekarang kita sedih sedikit. Sudah? Oh, Jenny sudah hilang? Iya, kita masuk ke sana saja. Rasa dahaga kami sudah terobati. Kami mengumpulkan tenaga untuk berjalan lagi menuju tempat monitoring babi rusak. Sembari berjalan, kami terus memperhatikan keadaan sekitar jika lo terdapat bahan makanan lagi. Ini ada bambu, Jenny. Ya, benar saja. Kini kami menemukan bambu liar di sekitaran sungai Kering ini. Batang mudanya atau rebung bisa kami manfaatkan saat kami nanti ingin memasaknya. Kita ajak dulu di sini. Nah, ini dia. Habis itu terlihat basah tadi, juga ada airnya di sini sebetulnya tadi. Oke, banyak semutnya. Bentar. Ini bisa dijadikan bahan makanan juga? Iya, bagian ujungnya. Ini itu rebung. Itu merupakan sumber bahan makanan. Jadi hanya bagian atasnya saja yang bisa dimakan ya? Iya. Jen coba kupas bagian atasnya. Di sini dia cukup lunak, Jen. Kita potong bagian sini atasnya ya? Iya, namun itu harus dimasak biasa. Oke, kita simpan. Oke, kita simpan. Nanti kita akan masak rebungnya. Iya. Kita bawa ke sana. Mas, ini kira-kira perjalanan kita untuk bertemu dengan kubat. Berapa lama lagi nih? Masih setengah hari langit, mbak. Wah, lo bayang jauh ya. Jarak yang kami tempuh masih jauh. Kami harus tetap semangat demi misi kami memonitoring satwa langkah yang ada di Sulawesi ini. Tempat yang kami akan datangin nanti merupakan lokasi di mana babi rusa membersihkan dirinya dari racun di tubuhnya. Pencarian kami membuahkan hasil kembali. Terdapat buah belimbing hutan yang punya kadar air cukup banyak. Hmm, raut muka kami tampak lebih sumringah karena menemukan sumber makanan lagi. Belimbing ini memiliki rasa kecut dan asam, tapi banyak kandungan airnya. Bisa menjadi alternatif sumber air jika kita merasa sangat haus dan tidak memiliki persediaan minuman atau makanan lagi di hutan. Ini salah satu solusinya. Bener ya? Bener. Oke. Oke, misi lahir. Oke, tegakannya kecang, Jen. Ada berapa, Jen? Ada lima. Yang atasnya itu bisa kamu raih? Oh iya. Itu dia. Enam. Oke. 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 Sorry. Lantai. Iya. Wah, lihat. Nah ini dia. Ini mendapatkan enam buah belimbing hutan. Ini bisa kita langsung makan. Iya. Yuk, Mas, yuk. Jangan lagi-lagi. Yuk, ayo. Dan coba lihat, Jen. Ketika kita potek seperti ini, maka airnya akan langsung keluar. Ini banyak mengandung air. Hmm. Rasanya sedikit asam. Ih, rasanya asam banget. Ini kayak belimbing bulu. Namun cukup segar, Jen. Oke, kalau kita kehabisan sok makanan, kita bisa makan ini sih. Itu akan lebih baik daripada kita hausan. Ini sakit perut nggak sih? Enggak. 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 Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Waktu terus berjalan, tempat kubangan yang kami cari tampak sudah dekat. Pemantauannya udah dekat. Terus nggak bisa banyak di situ. Jadi cuma Mbak Jeni aja sama Mas Tio. Saya nunggunya aja di sini. Oke, gitu. Enggak, nggak bisa suara. Teras ya. Belan-belan aja. Mail memberitahu kami jika tidak bisa banyak orang yang memasuki pos pemantauan. Suara pun harus diminimalisir karena babi rusa sangat peka dengan pergerakan dan suara sampai sejauh 1 kilometer. Jeni dan Tio mengedap-endap ke dalam pos pemantauan sementara Mail menunggu di luar. Kita sudah sampai. Kita mau di tolinya di sini. Mata kami pun harus selalu awas agar momen saat babi rusa nanti datang tidak akan terlewat. Yang dibutuhkan adalah kesabaran dan tetap menjaga suara dan gerakan kami agar tidak memancing babi rusa tersebut untuk pergi. Pos pemantauan sendiri dibuat seperti kamuflase pohon. Bahannya dibuat dari daun-daun woka yang memang biasa untuk membuat divak. Dengan kamuflase seperti ini kami tidak akan terlihat mencurigakan oleh babi rusa itu nantinya. Rasa penasaran kami memuncak, tapi kami tetap harus bersabar. Pasti babi rusa itu akan muncul pada saat yang tepat. Sabar dan sabar itu modal kami saat ini agar kami bisa bertemu dengan babi rusa. Terima kasih telah menonton!